Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada nih Di tepian Kantong Lumpur Cimerah ya Tasik Malaya Nah, di pinggir irigasi istilahnya kan Dimana salah satu tumbuh-tumbuhan yang biasa hidup Di pinggiran sungai atau pinggiran irigasi adalah Pohon ketapang ini ya Pohon ketapang disini kita menjumpai minimal ada empat Pohon ini pohon pertama Itu pohon kedua Itu pohon ketiga Nanti sebelah sana ada pohon satu lagi Di pohon keempat ya Nah, di salah satu pohon ini Di pohon yang pertama ini Dia itu ditumbuhi dengan nih Yang biasa disebut Sisik naga ya Sisik naga ini termasuk tumbuhan epifit Artinya tumbuhan yang menumpang Kepada tumbuhan lain Tetapi pada dasarnya tidak merugikan Nah, kalau cuma sedikit kayak gini tidak merugikan Dia cari empat sendiri ya Cari makan sendiri Cuma nanti kalau sudah banyak Dia menutupi pohon induknya Ya, pada akhirnya dia Mengganggu juga ujung-ujungnya ya kan Tuh epifit Nah, sisik naga ini bang Belum tahu aja ya Tuh, lihat Nah, ini kebetulan gak banyak nih Ini gak terlalu mengganggu Ini pohon ketapangnya juga Kayaknya udah puluhan tahun usianya nih Nah, sisik naga ini ternyata memiliki banyak namakan Di antaranya yang bisa saya tulis itu ada Enam nama ya Yang pertama biasa disebut sisik naga Yang kedua biasa disebut picisan Yang ketiga terkadang disebut sakat ribu-ribu Yang keempat terkadang disebut pakis duitan nih ya Orang-orang jahat menyebutnya pakis duitan Yang kayak gini Terkadang juga tidak disebut paku duitan Karena bentuk mirip uang koin ya Jadi disebut duitan-duitan Lalu yang selanjutnya itu Terkadang juga disebut pis-pisan Pis itu koin kalau gak salah tau duit ya Menurut orang-orang Bali itulah Nam-nama sisik naga Lalu sisik naga ini juga Secara empiris terkadang diketahui Mengandung beberapa zat berhasiat Di antaranya satu Dia mengandung saponin Yang kedua Mengandung polifenol Yang ketiga Mengandung minyak atsiri Yang keempat Mengandung driter pen Yang kelima Mengandung fenol Yang keenam Mengandung flavonoid Yang ketujuh Mengandung gula Dan yang kedelapan Mengandung tanin Itulah Sedikitnya Kandungan Bermanfaat Yang ada Di dalam sisik naga Lalu khasiatnya kan Menurut berbagai referensi Sisik naga itu Memiliki banyak khasiat Di antaranya Satu Berhasiat Mengatasi Gondongan Nah Untuk mengatasi Gondongan Agan-agan itu Bisa mengambil 15 gram Sampai 60 gram Sisik naga Kemudian direbus Nah air rebusannya itu Bisa diminum Yang selanjutnya Itu untuk Mengadang Untuk mengatasi Radang gusi Nah kalau Radang gusi Agan-agan Hanya perlu Mengunyahnya saja Gitu kan ya Nanti cairan-cairannya itu Akan meresap Kepada Gusi yang radang Kira-kira begitu Yang selanjutnya Itu untuk Mengatasi Rematik kan Caranya Agan-agan bisa Mengambil 15 gram Sampai 30 gram Sisik naga Lalu Direbus Dengan 3 gelas air Setelah Direbus Sampai Menjadi 1 gelas Nah 1 gelas itu Dibagi Menjadi 2 Setengah gelas Diminum pagi Setengah gelas Diminum Sore Lalu yang keempat Sisik naga Secara Tradisional Juga terkadang Digunakan Untuk Mengatasi Penyakit kuning Caranya Agan-agan Cukup Mengambil 15-30 gram Sisik naga Lalu Direbus Dengan 3 gelas Air Sehingga Menjadi 1 gelas Nah Kemudian 1 gelas itu Dibagi Menjadi 3 Sepertika Diminum Pagi Siang Dan Sore Hari Lalu Yang kelima Sisik naga Ini Terkadang Juga Digunakan Untuk Mengatasi Penyakit Sariawan Caranya Agan-agan Ambil 1 genggam Sisik naga Lalu Direbus Dengan Air Dan Airnya Digunakan Untuk Berkumur Yang ke-6 Berhasil Untuk Menghentikan Pendarahan Caranya Agan-agan Cukup Mengambil 30 gram Sisik naga Lalu Digiling Atau Diremas-remas Setelah itu Diperas Kemudian Ambil Airnya Dan Minum Sehari 3 kali Hasil Perasanya Itu 3 kali Lalu Untuk Mengatasi Dimensia Yaitu Jalan Menurunnya Kinerja Otak Lalu Yang ke-8 Juga Berhasil Sebagai Antioksidan Dan Yang ke-9 Berhasil Sebagai Anti Bakteri Itulah Sembilan Khasiat Dari Sisik naga Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat